Nah ini sampai sini hujan abu lagi, ini banyak yang ambil foto, agak parah Oke, selamat pagi, eh gak ngos-ngosan, oke selamat pagi, hari ini hari Jumat pagi, hari ini saya mau ke jembatan Pakir Jurang Daerah, mana itu, cangkringan kalau gak salah, ini sekalian mau ngetes stem yang kemarin saya beli, buat rating kak gimana rasanya Hagi ini cukup cerah, gak mendung ya, ya cuman berawan, tapi gak mendung Hari ini saya sendirian gak ada temannya, temen itu ada bapak-bapak di depan gak tau siapa Oke, mau perjalanan dulu Mari Pak Ini tadi merapinya kelihatan, ya gak cerah-cerah banget, tapi kelihatan, merapi sangat bagus Semoga aja gak mendung lah ya Nah itu merapinya kelihatan, gak ketutupan apaan Oke, guys Ini sampai perempatan ya, ini biasa ambil kanan, lurus Mulai jalur syahdu Jujuh Sampai sini Baru sampai sini kupingnya udah sakit Kayak kalau udah di pegunungan itu, tekanan darah Nah ini ambil kanan lagi, arah pakem kaldurang Baru ke kiri sampai turi tembak Nah ini kita ambil kanan Jalurnya Icu-icu Nah ini sini Talur favorit saya Jalannya bagus Pemandangannya juga bagus Nah ini Yang ini yang bikin jalannya bagus Tertata rapi Begitu rumputnya juga Pendek-pendek Enak lah dilihat Ya ini sudah sampai Jalan Pulau Watu Turi Tepatnya daerah pakem Gak lagi sudah sampai Permatan Pulau Watu Oke, gas terus Sampai Permatan Pulau Watu Yang beli kemana Menang-약ers Marjin Masuk Masuk Marjin Jawaban Masuk Dekati Jalistan Masuk 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 monggo Pak itu bapaknya strong itu sering ketemu tapi ya papasan pas saya berangkat bapaknya pas pulang ternyata kuat banget nanjak pakai gear kecil itu enggak diganti nah ini mau ambil kiri apa lurus lurus aja nah ini dari tadi saya kelilipan kena debu ternyata debu vulkanik debu vulkanik tipis-tipis lah enggak selalu tubuh ini di handlebar frame ini kan celana saya sama baju semuanya hitam pada putih-putih enggak ternyata debu vulkanik semoga enggak apa-apa ya tipis-tipis semoga aman lah ya bismillah ini di depan sudah sampai watu ijo warung ijo rame-rame banget kayaknya enggak pada pakai masker tuh tuh di depan udah sampai pospit pakem lumayan rame juga udah sampai pasat sambil kiri ternyata merapinya erupsi itu debu vulkaniknya pansar sampai sini untuk kelihatan di kamera merapinya main parah yang gitu enggak pakai kacamata jadi selipan kalau asapnya ke arah timur enggak ke arah selatan jadi pengagaman beras sampai rumah sakit geras siapakan perjalanan dulu ternyata ternyata pakai masker gini ngap juga mas-masan ini baru tanjakan pertama udah mas-masan tetap lanjut ya mulai tanjakan kedua semangat semangat tanjakan dua kelar misalnya terpaling pendek persiapan tanjakan tiga setelah ini tanjaknya dua kali ini lebih nanjak berat deh ini lumayan datar agak panjang bisa buat istirahat recovery depan sana tanjakan ke berapa tadi empat nah ini mulai keempat nah menjaginya tuh enggak terlalu kelihatan soalnya terpanjang tapi lama-lama tambah tinggi hamsyong cuma ada orang bakar sampah asapnya enggak nahan nah itu mas-mas harbi di depan dari tadi-tadi di belakang saya terus akhirnya nyelip juga kalau dibuntu tenar beri itu enggak tenang ya tenyap gas terus capek nah ini depan udah sampai jamu godok itu lurus gabura itu bisa nanti lewat perkampungan kita lewat situ aja atau lewat jalan aspa aspa aja dia biar enak ini tenjakan kelima kalau sampai kalurang ini panjang tapi karena nanti depan sana saya belok kanan jadi enggak terlalu panjang gas jadi ini nanjak pakai masker pakai chest strap buat kamera sama pakai waistbag waduh napasnya berat maskernya sekarang saya buka tapi udah sebaik sama chest strap tetap kepasang rapopo latihan ambegan wah inilah merapinya erupsi terus semoga enggak apa-apa ini ambil kanan depan nanti sampai jembatan kali kuning yang wisata jeep itu lainnya ini udah sampai jembatan kalikuning merapinya pas erupsi nah ini sampai sini hujan abu lagi ini banyak yang ambil foto agak parah sampai ke jembatan kalikuning kita lanjut aja perjalanan oke ini kalau bisa lihat debunya lumayan sih sama ini stem yang kemarin saya pasang lanjut perjalanan ini tanjakan yang lumayan remkek tapi cuman pendek saya kalau papasan sama sepede lain pastinya apa enggak pakai bel soalnya enggak pasang bel tetap saya tetap nyapa tetap ramah ke semua pesepeda ini alah ambil kanan arah merapiko ini mau wisata chip rest area kali orang ini hujan abu lagi aduh gempa belum shifter belum shifting lupa ini sampai sini hujan abu lagi semoga kameranya tetap kelihatan semoga enggak kena debu ini yang parah matanya kelilipan misalnya enggak pakai kacamata udah ngodor kacamata hari kemarin ini kemarin belum dikirim waduh sial udah sampai perempatan kalau ambil kiri ke lafatur tanan ke Jogja lurus ke merapiko kita lurus wuuh ini kanan wih cuci nya keren nah udah deket hingga lurus wuh adem ini disini dingin banget ternyata adem bener berhah sampai canggringan villa and spa nah jadi depan sini udah sampai merapik golf nah ya kan sampai merapik golf itu nanti itu nanti jembatannya yang di depan itu ini tinggal ambil depan itu kiri dikit langsung kanan lalu sudah sampai jembatan 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 ini ini cuma jalan kayak gini ternyata menenangnya lalu sisi di depan jenay yeah kurang dikit lagi sudah sampai nah ini sembatan pager curang tapi basah nah kita berhenti disini dulu ini sudah sampai ini kita jalan-jalan bentar ya mau lihat patek yang ada di lantai jembatan jadi kayak gini karena ini basah habis hujan jadi batiknya nggak terlalu kelihatan ini batik atau apa yang jelas ini ada motifnya dan jalannya cuma cukup buat motor sama sepeda sama jalan kaki yang jelas nanti kita foto-foto dulu kita foto disana aja putar balik dulu foto disini aja ya ini apu vulkaniknya masih nempel jadi ini stem yang kemarin saya beli antara kemotor ini stem yang kemarin saya beli untuknya segini ya sama spasernya neko setengah cm ini depan kayak gini sini gak rapat ini gak tahu ya mari jadi ini penampilan sepeda saya drill ravage 40 tahun 2017 untuk groupsetnya masih standar semua ya sepeda standar lah ya kalau untuk stemnya sendiri kembali ke stemnya ya untuk stemnya sendiri ini tak buat nanjak tadi ya rasanya agak beda sih sama yang kemarin ini lebih nunduk jadi badannya gak usah bungkuk-bungkuk gak terlalu bungkuk kayak biasanya dan panjangnya juga lumayan sih tapi menurut saya kurang panjang dikit mungkin saya harusnya beli yang 90 mili yang minus 25 derajat ini minus 25 derajat 80 mili kurang panjang dikit kalau baca it's ok upgrade pelan-pelan oke segitu aja disini kita langsung pulang aja yang penting udah nyobain stemnya udah pemanasan lah ya gue sepagi jumat pagi jumat berkah oke ya ini sekarang saya mau pulang aja karena udah agak siang sekarang jam 8 lebih 6 karena udah agak panas dan ini hujan abu ini bajunya penuh abu disini juga sekarang mau pulang dulu nah itu di bawah juga ada jembatan ya di bawah ada jembatan kita pulang lewat situ aja yuk let's go kita motor sini aja kita motor sini aja ya udah sampai bermata lagi kalau ini tadi kita lurus sana ambil gini lurus jadi kita lewat yang kanan itu sekarang kita lurus semoga gak nyasar nah ini cocok kalau disini pakai sepeda gunung ya kalau pakai RB susah jalannya kurang aman kalau buat RB ternyata sampai sini jalan Pak Pemintang Keringan jadi kesimpulan saya untuk Stem Mosso ini ya untuk pemiringannya menurut saya udah pas yang ukuran minus 25 cuma panjangnya kurang panjang dikit untuk performanya ya bukan performasi ya feelnya ya rasanya menurut saya beda sama yang kemarin ini lebih nunduk dan menurut saya lebih enak enak yang ini jadi cukup sekian video untuk kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati